Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman dimanapun berada Pada kesempatan kali ini Izinkan saya untuk menyampaikan kultum Yang berjudul keutamaan membaca Al-Quran Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia Perbedaan antara hak dan yang batil Dalam hadis nabi disebutkan bahwa Sebaik-baik ya kamu adalah yang belajar Al-Quran Dan yang mengajarkannya Teman-teman semuanya Ada pun keutamaan membaca Al-Quran Yaitu satu Sebagai syafaat di hari kiamat kelak Rasulullah SAW bersabda Bacalah olehmu sekalian Al-Quran Karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat Atau penolong di hari kiamat kelak nanti Dua Mendapat kebaikan berlipat ganda Nabi Muhammad SAW bersabda Siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran Maka satu kebaikan baginya Sedangkan satu kebaikan dilipatkan menjadi sepuluh kebaikan Tiga Menjadi ibadah yang paling utama Rasulullah SAW bersabda Sebaik-baik ya ibadah umatku Adalah yang membaca Al-Quran Empat Dikelilingi oleh para malaikat Kelebihan orang yang gemar membaca Al-Quran Adalah dikelilingi oleh para malaikat Dalam hadis Nabi Muhammad disebut Kan bahwa Orang yang membaca Al-Quran Dan ia mahir membacanya Maka ia dikelilingi oleh para malaikat Sedangkan Orang yang membaca Al-Quran Dengan ia terbata-bata Maka dua pahala baginya Teman-teman sekalian Demikian kultum yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Lebih dan kurang saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!